Halo guys, apa kabar ya? Ini Ahmad Dhani Kami sharing-sharingnya ya soal politik Politikiku saja ya, seni Apa maksudnya soal leadership? Memimpiniku ya, seni Seni memimpin Bahkan kehidupan di dunia KBK ya, seni Mangkak norek ojo lali Tanggal 14 Februari 2024 Ini nyobloso ya Nyobloso seni man sing jenengi Ahmad Dhani Prasetyo Calon legislatif 2024-2029 Daripada Partai Gerindra Nomor urut 2 Dapil Jatim 1 Surabaya Sidoarjo Ojo lali re, politik itu seni Memimpin itu seni Yo, wayai seni man Dadi pemimpin Selamat malam Assalamualaikum Aktivitas malam Atau pergerakan malam pose Malam ini pose ada pergerakan Ada pergerakan semacam manggung Lebih disederhanakannya Penta seni dan budaya Di penta seni atau panggung seni dan budaya Di rumah Ahmad Dhani guys Ingat rumah Ahmad Dhani yang ada di Surabaya Bukan rumah kemenangan Sudah terpantau Mbak Rahma Dan Mbak Nina Wati Nina Yanti Mbak Nina Yanti Mbak Nina guys jangan lupa Nyalek juga tantemannya pose Nomor 6 Nomor 6 Dapil 5 Dapil 5 Garindra Gerindra Tandem Mas Dhani DPR RI Meliputi Daerah Pecamatan Pakal Benowo Asemrowo Sambikerep Piyong Karangpilang Dukung Pakis Jangan lupa guys Tanggal 14 Selain nyoblos Ahmad Dhani Coblos juga Nina Yanti Nomor 6 Nomor 6 DPRD Kota Surabaya DPRD Kota Surabaya Nanti sambung lagi Mbak Berhubung ada musik Kena klaim ini Aduh Bocor Boleh boleh dijaga aja Dijaga aja ya Ayo Jalan ya Bocor 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 selamat menikmati 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 padahal saya bukan sarjana hukum jadi saya memang bukan sarjana hukum tapi saya sering mengalami kasus hukum kalau baca berita sejak tahun 2022 eh tahun 2002 saya sudah mengalami kasus hukum saya menjadi tersangka itu ada 5-6 kali lah waktu itu saya juga pernah membuat orang tersangka membuat pemenjarakan orang jadi saya mengalami banyak kasus hukum entah itu saya ditaburkan atau saya menaburkan sehingga saya lumayan dianggap mengerti soal konstruksi hukum jadi anak yang lulus sarjana hukum S1 kayak ojel belum tentu menang lawan saya karena beda yang disini sarjana hukum pasti tahu sarjana hukum yang belum pernah litigasi belum pernah berperkara pasti gak paham bahwa hukum di Indonesia ini berbeda jadi misalnya ada salah seorang S3 hukum dari Harvard atau dari Oxford gitu ya dari Yale University misalnya yang S3 berperkara di Indonesia belum tentu menang sama orang yang S1 di Indonesia yang sudah punya pengalaman jadi memang hukum di Indonesia terunik seperti yang dibilang oleh Bapak Mahfud MD bahwa hukum di Indonesia itu sudah menjadi industri dan itu sudah terbukti ketika saya masuk penjara dan saya banyak mewawancarai orang-orang di penjara setiap malam saya ketemu sama orang-orang di penjara itu banyak mengalami kriminalisasi tidak hanya saya dalam politik tapi juga dalam aspek segala macem itu yang sarjana hukum disini pasti tahu orang advokat aja advokat saja S3 hukum bisa diperpekarakan dan masuk penjara di Indonesia itu bisa seperti itu maka dari itu saya punya tekad saya ingin memperbaiki kondisi hukum di Indonesia ini ya tentunya saya berharap saya bisa membuat apa yang disebut namanya Komisi Penegakan Hukum KPH jadi banyak ya tidak hanya saya yang dikriminalisasi ada misalnya yang tukang bakso tukang bakso tiba-tiba ditawari gajah misalnya atau ditawari sabu misalnya tukang bakso ini yang saya temui ya di penjara ya lalu tiba-tiba ada orang nawarin gajah ada nawarin orang narkoba narkoba misalnya ya dia mau baru gini ketangkep masuk penjara entah di jebak atau enggak pokoknya masuk penjara begitu masuk penjara kalau dia gak membayar gak membayar duit untuk nebus satu pasal yaitu pengedar dia dianggap pengedar oh terlalu jauh jadi intinya begitu oke ini oi oi oke Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya disini bukan mewakili Jandanya. Saya mewakili UMKM. Ya. Seluruh Uraga Yusuf. Yes. Jadi, saya tanyakan nanti kalau misalkan Mas Dhani sudah jadi lolos, apa yang diberikan kepada kami para UMKM? Jadi begini, karena saya itu bidangnya dihiburan, jadi saya akan membantu banyak I.O. di Surabaya untuk banyak melakukan kegiatan-kegiatan hiburan. Petas musik, petas apa saja yang nanti bisa membuat pasar tepat bagi UMKM kejualan. Nanti stand-nya gratis ya. Yes, stand-nya gratis. Nomor 2, nomor 2, nomor 2, baca kira. Tiap, tiap, terima nomor 2. Yes. Itu saya ada produk. Presidenya nomor 2. Wah, kenapa ini? Uwe, skopior wayangnya gimana? Skopior air kelapa asli. Skopiornya asli ini ya? Asli air kelapa asli. Kuat, berapa minggu ini? Berapa hari? Enggak, enggak kuat, enggak ada pengawetnya. Oh, enggak ada pengawetnya ya? Enggak minum. Semalam berarti? Boleh 2 hari. 2 hari boleh ya? Serebut, serebut. Terima kasih. Kau tahu, si fotoan siin, lo pasti ruput, kau tahu. Terus, dik lo, siapa yang si foto sama om Jani pasti ruput ini lo. Doh, kalau jika, jika ngga soto langsung enak kok. Nah, angin kan dan aneh. Jani budaya, siapa yang aneh. Lah, nguh, nguh, nguh. besok temen-pamer orang Facebook kok kuduh foto ayong ini lanjut mbak 10.000 iya 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 semua gembira terima kasih lanjut saya harap logo yang saya tanya uang untuk seandainya bapak mencap jadi anggota depanansi ini masalah hukum posisinya ini kejadian pada diri saya saya ada permasalahan di daerah sana bahwasannya untuk pengurusan apalagi surat-surat yang berhubungan dengan dan maaf status ini pak status kayak rumah ataupun surat-surat yang lainnya SM bukan kayak semacam gini masalah kayak saya kan kondisinya tidak mampu nah itu susah dipersulit oh gimana om itu gimana apakah bisa dipanggap nanti langsung membuat langsung saya langsung membuat di Surabaya dan Sidorjo Ahmad Dhani Center jadi semua bisa lapor langsung wow kalau ada aparat yang kurang ajar tau berapa bulan langsung ya kan ini padanya bulan saya nih ya karena kan kebetulan langsung kepadanya langsung bahwasannya ini sudah berbulan-bulan itu tidak dikerjakan dan saya diindahkan sampai saya lapor ke kabupaten pun ternyata diindahkan betul jadi tidak ditanggapi saya harus lari dulu ke pengajilan dan segala macam dengan biaya-biaya yang cukup besar nah sedangkan status saya untuk dikeluarkan surat tidak mampu atau miski itu tidak dikeluarkan mantaran jujur kondisinya adalah karena tidak saya bayar-bayar iuran karena tidak bayar iuran sekolah arah saya terlantar karena tidak mengikuti aturan seperti itu karena itu aturan pemerintah harus mengikuti nah itu gimana jadi ikutnya membebankan harusnya kan masyarakat pemerintah kan meringankan ini tidak membebankan diselesaikan dulu harus baru saya bisa dapat surat itu ya itu mesti mesti komprehensif ya artinya komprehensif itu harus didudukan semua DPRD sama Bupatinya sama apart-apart yang lain sama DPRD juga laporan khusus apakah dibutuhkan undang-undang baru atau seperti apa ya nanti dipajari dulu iya pak jadi saya minta tolong karena sampai saat ini pun tidak diindahkan pak sampai saya kirim email pun tidak diindahkan gitu minta tolong sekali dilihat untuk masyarakat benar-benar yang tidak mampu diperlihat dikasih itu kebebasan untuk biaya apapun apalagi sekolah anak saya gak tau ya saya gak tau disini ada gak anggota DPR yang komisi hukum ya saya gak tau harusnya kalau ada harusnya itu tempat-tempat untuk melaporkan hal-hal seperti itu ya sampai saya disuruh untuk ke DIN SOS pun untuk masalah apapun ya mohon maaf tidak diindahkan ya karena gak belum ada belum ada akuta wakil rakyat disini dari Senaya yang kebetulan komisinya di bidang hukum harusnya ada harusnya seperti itu pak perbandingan mohon maaf perbandingan antara Surabaya karena perbandingan pak banyak saya yang Surabaya dengan si Doherjo kolegininya bahasanya maaf pemerintah dari si Doherjo bener-bener gak operatif banget harusnya kan dari untuk area Jawa Timur kan harusnya belan sepak ya harus sama aturan pemerintahnya harus sama ini gak jadi bener-bener dilihat oh ini siapa orang mana dilihat dari levelnya pak itu dia nah untuk perumahan sendiri pun seperti itu pak jadi dilihat oh ini orang ditinggal di rumah itu berarti pampu padahal belum tentu kan pak Dhani nah itu tolong di ini kan di sini akan menjadi penyambung salaman salaman lapor sembarang kalir lah mau pikir mas Dhani itu balai pengajuan iya iya bener iya memang gitu keturunan koceng soalnya ayo he ayo nak ayo nak ayo nak kan maju apa gak si dah maju apa gak lho kok berdia reiki kan kok berdia dari rabia iya 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 kelas piro masih sekolah kelas 6 oh kelas 6 saling sama pak C saling sama pak C oh pinter iya apa iya apa iya apa apa karaku yang bisa mengangkat anak-anak muda untuk berkarya contohnya contohnya buat acara buat atian seperti juga sukses om tolong perhatikan bakat generasi anak muda khususnya arek suraboyo di om Dhani arek suraboyo sudah oh pernyataan ini 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 yang ini 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 saya keputuran generasinya 4 di basah keputeraan, selaku juga wakil Betuliah Keputeraan saya sudah menghargapi sebuah permasalahan Apa ibu, apa ibu ini adalah pasar kami, tapi segini, telah terbit aturan bahwasannya, jam rasional pasar kami telah dibatas Sehingga dikatakan pasar kami hanya boleh bupah selama 6 jam Pasar keputeraan akhirnya udah turun, udah ditaapkan dan kami udah menemui Armoji udah menemui Eri dan juga udah minta surat udah bikin hearing sama DPR tapi masih belum ada respon sampai sekarang alasannya apa ya bang? alas cerita tak kotak tapi gak masak akal maksudnya pasar keputaran itu bikin kotak jadi kayak kotor gitu gak? padahal ya kami gak pernah sama sekali bikin macet, bikin macet itu bukan kami karena kami berikan resmi eh tapi sampah pun boleh ringkasih gak? karena aku gak sih ya weh, si weh tak kotak dia maunya kalo Ahmad dari jadi pasar keputaran 24 jam gitu seperti biasa cukup, kalau seperti biasa gak ada masalah oke sekarang pertanyaan saya kira-kira apalah nanya mas Ahmad Dhani agar keputaran terlamat karena itu dampaknya bakal sesuai bahaya mas asli bakal surabaya yang terlamat langsung ya pasti bakal secara yang secara gak ngasih sama seperti kejadian sebelum-sebelumnya karena ini gak cuma satu kali kayak gini harga langsung kayak 200% inflasi lah iya banget aku kayak pak lu gak? kamu kan belum ngelajah ya gini? kami juga udah jumpa P masih belum ada perubahan aturan itu masih berlaku ini cuma lebih atas aku tak berhenti presiden hei hei maksudnya kamu ngajung ke mas Yanni oke siap pokoknya gini saya akan membuat Ahmad Dhani Center di surabaya ya mungkin tempat ini bisa juga pokoknya dimana selalu ada tempat pengaduan jadi gak cuma-cuma malam ini saja tapi tapi nanti langsung semua orang akan ditabung semuanya baik gitu ya weh saya ini gak nosek ya sementara ya adus makannya adus adus kok ternyek kok ternyek kok ternyek kok ternyek nah pekerja lu oh ini sales boy sales iya sales boy karena ada sales girl kamu sales boy SPB SPB mas Yanni gimana hebat jalan pendapat lagi walah iya iya betul lah kamu minta pendapat terus jutrung aja gimana mau SPB itu mau dikati kamu suka outsourcing kamu suka gak suka outsourcing gak suka gak suka kita hanya 200 paket tertentu kita hanya saya gak saya gak tahu janji kampanye daripada mas Yanni itu ada gak menghapuskan outsourcing saya gak tahu ya yang pasti intinya ada suara daripada Surabaya yang pengen outsourcing ini dihapuskan begitu ya itu itu PR lah itu PR karena karena kan iya pak gak mudah tapi bukan berarti gak bisa saya gak tahu apakah pas 2002 itu berjanji dulu kayaknya sepertinya Sandiaga Ungur 2019 tuh sepertinya berjanji mau menghapuskan outsourcing kalau gak salah ya karena sejak tahun 2002 2 megawati 6 pulisan untuk outsourcing itu iya 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 i Om Jani, apabila Om Jani jadi di UPR, apakah mungkin Om Jani bisa membantu para disini dan itu bisa mendiri kenal oleh banyak anak, disini dan itu belum ada lagi bekerja. Dan teman-teman saya, itu sudah mengajukan AB. Tentang menjadi wali kota kami, jadi asesial AB. Dan juga AB. Buka pedagang-pedagang di tengah kota ini, selain itu uang kejaan. Kota ini sering diusir di kapal PP. Aku ingin saya jualan di pemerintahan angkatan di Taman Akhari atau di Balan Alen-Alen di OC. Ambil nampil PP. Usirkan balai Ae! Karena saya ini bukan meminta tetapi saya dijualan. Benar, benar, kamu miss ya. Dan sekarang ini buka lagunya Dewa yang disini kangen. Yeay! Gimana Om Jani? Ini orang-orang yang seperti ini tuh gak minta-minta mereka jualan berusaha tapi terlihat di kapal PP? Bukan lagu ikanel, berpensi ke Bali, tapi masih. Lama. Lama. Tanya nama. Benar. 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 Tuan. Mas Jani boleh dijawab. Iya. Jadi dan A recruited. Jadi. Belum. 키-kel. Hei-hei. Silahkan Mas Jani boleh dijawab. Terima kasih penerbawa dolo. Boleh foto. Yang foto. Engang. Kemarin kalau gak salah juga foto sama salah satu bujabat Di depan macam. Panit ya masih? Waktu itu ya mas ya. Iya. Kapan hari? enggak jadi sebutin bahaya jadi sebutin bahaya iya aku liat dingin keknya foto benar-benar, hei, apa ini benar-benar nah, apa ini benar-benar hei, gue sengari ekspektasinya iya, sabar, sabar ekspektasinya Raja Juru Boyot besar sekali ya, padahal saya cuma nyalain loh benar lagi kayaknya nggak nyapres deh mas Dari saya nyalain nanti kok tugasnya kok kayak berat banget nih tapi tapi insya Allah, insya Allah kalau saya jadi ya jadi Angkota DPR, insya Allah saya jadi Angkota DPR yang paling top lah paling karena kalau paling top itu punya akses kemana-mana ayo kita foto bareng dulu ya yang belakang berdiri Om Dhani fotonya aja disini aja kali ya kebelakang gitu ya fotonya ya gini ya ayo Om Sani kamu boleh eh, ini, ya mari ini kita bikin dia lagi ya kita mau latihan sekali lagi ya yo, tangannya dua yoo, yo siap semuanya ya Arare Suraboyong, Ahmad Dhani Prosediyo tepuk tangan untuk anda semua ya om Dhani latung jaming ya ayo Mari Mari Buyar 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 yaa 19 yang pertama Tengah Biro ini udah tahun eh Tengah Biro oh ini ke bala jawa asli ya ini bala jawa asli ada yang baru, ada yang baru tanggal 28 Januari di Stadion Delta Sidoarjo wah aku tarang ya, gratis Tis gratis Tis abis itu tanggal 2 di MBP gratis lagi di tahun 19 abis itu tanggal 3 di Surabaya di sebuah lapangan di di Benowo bakal yeay tanggal 3 3 februari gratis Tis gratis Tis gratis Tis hanya untuk mendukung kosong 2 oke kali ini om Dhani oh ini tanggal 4 gimana oh ya tanggal 4 sutos tanggal 4 sutos gratis Tis gratis khusus untuk mendukung kosong 2 ya oke oke Terima kasih. 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 Halo untuk semuanya Masyarakat yang ada di Surabaya Sido Arjo dan sekitarnya Saya Raffi Ahmad Siap mensupport Mas Dhani Alias Ahmad Dhani Prasetyo Caleg DPR RI Dapil Surabaya Sido Arjo Mas Dhani yang sudah kita kenal Selalu menjadi Panutan kita semua dalam urusan musik Dan kita juga yakin Mas Dhani bisa memperjuangkan Hak-hak seluruh rakyat Indonesia Dan juga bisa diwakilkan aspirasinya Untuk memperjuangkan mereka Lebih baik lagi Mas Dhani semoga berhasil Nanti tanggal 14 Februari jangan lupa Untuk daerah Surabaya Sido Arjo, Caleg DPR RI Dapil, Alias Surabaya Sido Arjo, Ahmad Dhani Prasetyo Nomor 2 Selamat Mas Dhani Mudah-mudahan Lancat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.